Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia Ada banyak situasi paradok di Perancis Sejak kebakaran katedral Notre Dame yang terkenal Banyak komentar telah mengelilingi hubungan paradok antara reputasi sekolah Perancis yang militan Dan hubungan historisnya yang penuh gairah dengan katolik dan simbol katolik Memang secara historis Perancis ini bisa disebut sebagai putri tertua gereja Dan masyarakat katolik pada umumnya dulu dikenal sebagai masyarakat katolik Tetapi kini memang dominan adalah masalah Masyarakatnya menjadi sangat sekuler dan sangat ati agama Tetapi yang sangat aneh ketika simbol gereja yang ada di katolik itu mulai berguguran Tampaknya pemerintahan Perancis di bawah Emmanuel Marcon ini sepertinya uring-uringan Dan yang menjadi sasaran adalah banyak diantaranya adalah umat Islam itu Sangat menyedihkan pemirsa yang berbahagia Karena pemerintah Perancis harus mengeluarkan biaya untuk merobohkan gereja Itu jumlahnya itu ribuan Biaya untuk merobohkan gereja Itu ribuan jumlah gereja yang harus dirobohkan itu Dan lebih dari 1600 gereja itu adalah bangunan-bangunan neogotik Yang usianya rata-rata di atas 200 tahun Suatu warisan sejarah, warisan arsitektur yang luar biasa Dan itu harus dirobohkan tanpa bekas Seperti sebuah katedral, Eglise Saint-Cecquise de Bali Di Perancis Utara Adalah bangunan yang sangat meka Arsitekturnya sangat menarik Tapi betul-betul harus diratakan dengan tanah Dan itu yang nanggung adalah pemerintah Perancis Bukan dari gereja Padahal sebetulnya itu adalah tanggung jawab gereja itu sendiri Untuk merobohkan gereja-gereja yang ada Karena tidak terpakai Bisa dibayangkan Kalau seperti 1600an gereja neogotik Yang ada di Perancis itu harus dirobohkan Itu berarti fenomena apa? Secara religius dan sosiologis Itu adalah fenomena di mana sebetulnya memang gereja sudah ditinggalkan oleh jamaatnya itu sudah cukup lama Paling tidak 10 tahun yang lalu sudah tidak ada orang itu berangkat ke gereja Dan parahnya ketika umat Islam memang berkembang di Perancis Ada yang mengatakan 7 persen, 8 persen Kalau di Paris sendiri lebih dari 13 persen Berteriak-teriak untuk minta tempat Ibadah bagi umat Islam Pemerintah tidak emang Pemerintah Perancis tidak memberikan peluang yang cukup Jadinya apa? Umat Islam hanya memiliki sekitar 2500 masjid Inilah situasinya yang sangat paradok Masjid, gereja-gereja dibiarkan mangkrak Dibiarkan tidak terpakai Rumah menjadi sangat kumuh Dan untuk merobohkan butuh biaya Dari pemerintah Perancis Dan itu Adalah uang pacat dari rakyatnya itu Dalam sebuah pemerintahan yang sekuler Mestinya pemerintah dilarang mengeluarkan uang Untuk merobohkan gereja-gereja itu Bayangkan saja kalau misalnya Sebuah gereja dirobohkan dengan 100 juta Biayanya untuk pembersihan, untuk macem-macem, jam lain sebagainya Dan itu ada sekitar 2000 lebih gereja Berapa biaya yang harus dikeluarkan? Padahal sebetulnya Kalau saja pemerintah Perancis itu Bisa berpikir agak logis saja Sudah, gereja-gereja ini suruh kelola oleh umat Islam Yang sudah tidak dipakai oleh Katolik Suruh kelola oleh umat Islam Insya Allah Gereja-gereja ini akan terawat dengan baik Dan tidak mangkrak Tidak perlu dirubohkan Inilah paradoknya pemerintahan Perancis Di bawah Emmanuel Macron ini Bahkan dalam bulan-bulan terakhir ini Banyak kebijakan Macron yang justru Bersifat sangat stigmatik Sangat anti terhadap Islam Meragukan integritas Keperancisan dari umat Islam Yang tinggal di Perancis itu Ini adalah satu hal yang lucu Dan sekaligus suatu hal yang paradok Kalau memang kekatolikan itu Memang sudah runtuh di Perancis Ya tidak apa-apa Karena apa? Memang masyarakat itu berubah Sangat menarik apa yang dikatakan oleh Angelina Marker Beberapa tahun yang lalu Yang menyatakan bahwa Pemandangan atau landscape sosial Masyarakat Jerman itu Akan berubah Karena memang adanya transformasi Ya disamping banyaknya migran yang muslim Banyak orang Jerman asli Memeluk agama Islam Dan karena itu Angelina Marker Yang ngerti tentang Sosiologi Sosial dan sosiologi pemerintahan Sudah menyatakan itu Sejak dini Masyarakat harus siap menghadapi Perubahan itu Tetapi ini tidak terjadi di Perancis Justru Pemerintahan Perancis Di bawah Emmanuel Macron ini Cari masalah dengan Umat Islam itu Ya sebetulnya Kenapa sih Pemerintahan Perancis itu Cari masalah dengan Islam Ini juga tidak Ini juga ada kaitannya Dengan Pemilu kepresiden yang akan datang Tampaknya Emmanuel Macron Ingin mengundang Kekuatan sayap kanan Yang kebanyakan adalah Katolik Untuk memberikan Dukungan Kepadanya Untuk menjadi presiden Melawan Ya Oposisi sayap kanan Mary Le Pen Ya Yang memang Sangat Pro terhadap Katolik itu Ya Tetapi apakah mungkin Seperti itu Nah Coba bayangkan Ini banyak sekali Apa namanya Pernyataan-pernyataan Bahwa 280 2800 gereja yang dirobohkan Itu adalah tahap pertama Dan masih Antri dalam daftar Ribuan lagi gereja yang akan Dirobohkan Ya Ini adalah carmin Bahwa memang betul Sudah tidak ada lagi Orang Perancis yang Berangkat ke gereja Lalu apa masalahnya dengan umat Islam Ya Sementara memang Umat Islam itu Pertumbuhannya sangat tinggi Tempat ibadahnya itu Kurang Dan karena itu Memang mendesak Pemerintahan Perancis Ya Supaya Memberikan saja itu Tempat-tempat ibadah yang kosong itu Kepada Umat Islam Ini adalah satu permintaan Yang sangat wajar Ya Walaupun mungkin Sedikit meyakinkan Ya Tapi Ini realitas Ya Jadi kalau memang Gereja itu kosong Ya sudah Dikasihkan kepada umat Islam Dan umat Islam Tidak menerima itu Dengan gratis Tetapi Membelinya Yang biasanya dengan iuran Atau banyak juga Orang-orang yang dermawan Ya Itu memberi Mampu untuk membeli Gereja-gereja yang Sudah kosong itu Memang Situasinya sangat dramatik Pemirsa sekalian Apa Gereja-gereja Terutama di Perancis ini Yang tingkat Sekulerismenya itu Sangat Ekstrim Gitu Ya Dan menjaga jarak yang sama Mestinya terhadap agama Tetapi yang dituding itu Umat Islam Dianggap tidak setia terhadap Pemerintahan Perancis itu Sementara memang Katolik mendapatkan Perlindungan ini Dan Apakah yang menjadi Pertaruan Seperti Notre Dame Yang kebakaran Pada beberapa tahun yang lalu Ya Itu merupakan Yang cermin dari Apa Runtuhnya Kekatolikan Ya jadi Katedral yang paling besar Di Perancis itu terbakar Tapi orang yang menyaksikan Dari sana Yang tinggal di sana Itu hanya mengatakan Oh itu sebetulnya Hanya simbol saja Kebakaran itu Yang mesti Yang sebenarnya Kebakaran lebih Dari itu secara Substansial adalah Katolik itu sendiri Dari Perancis Kebakaran Dan bisa habis Dengan Segera Realitasnya memang Menunjukkan Bahwa deklinasi Masyarakat Perancis Masyarakat Katolik Di Perancis Itu Memang Runtuhnya itu Habis-habisan Tampaknya tidak bisa Ditolong lagi Dan itulah memang Situasi-situasi baru Ya ketika memang Orang itu Ingin mendapatkan Ajaran Atau agama yang benar Ketika dia tidak melihat Ya Apa yang ditawarkan Oleh gereja Terhadap Kerinduan Spiritualnya Atau Pemahaman Teologinya Atau Akhlak Yang perlu Diperagakan Oleh para Pemimpin gereja Itu Tidak berkenan Di hati Para jamaatnya Jamaat yang Rata-rata Adalah Kelas Menengah Well Educated Tentu Semuanya Akan berbalik Arah Dan meninggalkan Gereja itu Dan tidak Peduli Ya Bisa dibayangkan Bahwa Berapa Banyaknya itu 2800 gereja Dengan besar-besar Yang dikatakan oleh Sebuah media Lebih dari separohnya Adalah Neogotik Itu bukan berarti Seperti gereja-gereja Yang ada di Indonesia Yang kecil-kecil Jika bangunan-bangunan Biasa Tapi ini Bangunan Neogotik Yang disebut dengan Bangunan Neogotik Itu adalah Bangunan yang Rata-rata Memiliki Kubah Atau Lengkung Di atas jendela Dan kubah Yang tinggi-tinggi Dan itu Sangat mahal Dan Dengan arsitektur Yang memang Luar biasa Dibangun Yang sebetulnya Mencerminkan Dari Kemakmuran Dan soliditas Katolik Pada masanya Nah sekarang Ketika memang Masanya itu Sudah berubah Ya bangunan itu Memang harus runtuh Dan sebaliknya Ini adalah Masa kejayaan Islam Yang ada di Perancis Mestinya juga Pemerintah Perancis Itu bisa Meniru Pemerintahan Jerman Angelina Merker Yang bisa Menyatakan Bahwa Landscape Sosial Sudah berubah Banyak orang Sudah menjadi Muslim Maka saat itu Juga Pemerintah Harus bisa Menyesuaikan Dan ramah Terhadap Kehidupan Umat Islam Itu Ya kan Apa Salahnya Ketika Masyarakat itu Sudah menemukan Agama Yang bisa Memenuhi Standar Dan kebutuhan Spiritualnya Kemudian Intelektualnya Atau Pemahaman Teologinya Dan akhlaknya Juga baik Ya Sementara Agama lamanya Itu tidak terpenuhi Dan kemudian Dia bindah Sebetulnya Tidak ada yang perlu Dipersoalkan Disini Kecuali Ketakutan 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 Yang tidak perlu Atau Sifat Hasad Ya Biasanya Yang hasad Atau Yang benci Atau Yang Sangat Fanatik Dan Emosional Untuk Mempertahankan Agama-agama Klasik Ini Tanpa Sebab Apapun Ya Seperti Ditunjukkan Oleh Emmanuel Macron Itu Tiba-tiba Membuat Pernyataan Anti-Islam Yang Membuat Reaksi Keras Di kalangan Berbagai umat Islam Di berbagai Negara Padahal Tidak Ada Sebab Apa-apa Dan Akhirnya Memang Memicu Kemarahan Dan Apa yang Terjadi Di Perancis Adalah Kerusuhan Dengan Ditutupnya Sejumlah Masjid Yang Dituding Itu Bagian Dari Terkait Dengan Ada Anak Muda Yang Melakukan Pembunuhan Itu Ini Adalah Satu Hal Yang Sangat Kocak Tapi Sebetulnya Setingkat Orang Masjid Muda Seperti Emmanuel Macron Ini Harusnya Bisa Berpikir Kita Tidak Tidak Perlu Sampai Menyatakan Bahwa Seperti Dinyatakan Oleh Erdogan Macron Perlu Memeriksakan Kesehatan Mentalnya Tapi Kalau Memang Tidak Jelas Seperti Itu Inilah Masalah Yang Dihadapi Perancis Saat Ini Apakah Macron Bisa Membendung Keruntuhan Dari Katolik Pasti Tidak Bisa Bisa Dipastikan Tidak Bisa Karena Apa Masyarakat Perancis Cerdas Dan Sudah Terbuka Well Informed Dengan Semua Informasi Yang Masuk Dan Kedua Apakah Emmanuel Macron Atau Pemerintahan Perancis Sekarang Bisa Membendung Perkembangan Islam Juga Tidak Mungkin Kebenaran Kebenaran Seperti Apa Ya Akan Memenuhi Semua Ruang Yang Kosong Seperti Cahaya Kebenaran Itu Seperti Cahaya Siapa Yang Bisa Memendung Cahaya Kecuali Dia Menjadi Orang Yang Sangat Tertutup Dan Begitu Dibuka Sedikit Cahaya Akan Masuk Dan Inilah Situasi Situasi Yang Berkembang Di Perancis Dan Berbagai Negara Di Eropa Tetapi Memang Tampaknya Sebentar lagi Ketika Pusat Dari Baik Itali Maupun Katolik Bisa Kita Sebut Sebagai Pusat Dari Baik Itali Maupun Perancis Kita Bisa Sebut Sebagai Pusat Dari Katolik Itu Adalah Episentrum Gempa Buminya Yang Bisa Meruntuhkan Katolik Itu Dan Biasanya Gelombang Kejut Ini Dengan Segera Akan Menyebar Keseluruh Dunia Termasuk Di Indonesia Kita Akan Lihat Beberapa Tahun Yang Akan Datang Seberapa Bisa Bertahan Gereja Gereja Ini Dari Kekosongan Atau Mangkraknya Mereka Menjadi Bangunan Bangunan Yang Kumuh Atau Mangkrak Itu Sendiri Dan Kita Tentu Saja Berharap Bahwa Masyarakat Islam Perancis Punya Tingkat Kesabaran Yang Lebih Negosiasi Yang Lebih Apa Yang Lebih Telaten Untuk Bisa Merebut Kembali Gereja Gereja Yang Kosong Itu Supaya Bisa Dijadikan Mesjid Daripada Dirobohkan Keluar Biaya Lebih Baik Dijual Kepada Umat Islam Dan Akhirnya Mendapatkan Paling Tidak Itu Santunan Itu Sangat Baik Untuk Para Pastur Dan Sebagainya Biar Mendapatkan Paling Tidak Itu Ganti Rugi Atau Seperti Pensiun Bila Taufiq Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai